Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bi... Bi ma... Bi... Bi... Ya Allah... Bi... 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 Maaf ya kalau kemarin itu saya agak sewot... Soalnya saya suka migren... Jadi... Kalau lagi kambuh gitu... Iya... Kita ngeteh yuk... Oh iya... Ayo... Winnie... Ba... Astagfirullahaladzim... Win... Bi ma kenapa? Enggak tau mba... Ini... Bi ma tiba-tiba kayak gini... Astagfirullah... Coba di cek... Coba di cek... Coba di cek! Coba di cek... Innailahi wa innailahi haroji'un... Innailahi wa innailahi roji'un... Innailahi wa innailahi roji'un... Bi ma udah ga ada... Bu Imah sudah meninggal Bu ini Kamu apain Bu Imah Kamu orang terakhirnya dengan mayat Bu Imah disini Dan lihat tangan kamu Tangan-tangan bersimpa darah Kamu gak dengan sengaja kan menjelakakan Bu Imah Astagfirullahaladzim Enggak Karena tadi aku udah sampe rumah, tiba-tiba Bu Imah udah kayak gini Tapi kamu cuma berdua dengan mayat Bu Imah disini Dan gak ada siapa-siapa lagi Astagfirullahaladzim Jadi bagaimana pada tetap adik sepatu ini, kasus ini bagaimana Pak? Ini Pak Korban pembunuhan Motifnya jatuh dari tangga Diduka belakunya Saudara Wini Kau 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 Salah Iqbal, Fero dan Malik, kami sudah melakukan olah TKP. Dan dari situ, kami mohon bantuan kalian untuk membersihkan TKP dan membawa korban jenazah ini. Baik, Pak. Coba Yadala, ya. Kalau ada dia, kita pasti bisa minta tolong dia untuk menggunakan FISH. Ya, tapi kita lagi bagi tugas nih. Kondisi lagi rame begini, mau nggak mau, silalah sama Reza lagi mengurusin jenazah yang lain. Ya. Pak, tapi nggak mungkin adik saya pelakunya, Pak. Saya tahu adik saya seperti apa. Nggak mungkin dia pelakunya. Nggak mungkin dia yang bunuh, Pak. Mas Angga, Mas Angga pokoknya tenang dulu ya. Jangan terbawa emosi. Bolis Inga sedang menyelidiki kasus ini juga. kemungkinan memang korban tergelincir, Mas. Tapi masalahnya, adiknya Mas Angga itu ada di dekar korban. Dan dia berluburan darah. Dan ada juga saksi tante saya dan Mbak Marlina. Kami sudah olah hati kami. Dan akan segera kami tindak lagi. Jadi mohon bersabar. Saudara Winnie, silahkan anda ikut kami untuk dimitai keterangan. Coba dimitai keterangan. Iya, Pak. Mas... Mas Angga... Mas Angga, kita tuh harus sabar, Mas. Kita serahin aja semua masalah ini sama polisi. Ya, meskipun saya juga nggak nyangka, Mas, kalau Winnie... Ya... Ya udah lah, Mas. Sengaja atau nggak sengaja, hukum harus tetap berjalan. Dan... Aku tahu ya Winnie itu seperti apa, karena dia adik aku sendiri. Nggak mungkin dia ngebunuh orang. Ngebunuh semut aja, dia nggak mau. Eh, aneh banget sih. Kasih tahu malu bentuk bengit. Ah, mudo amat. Yang penting aku malam ini bisa tidur nyenyak. Aduh... Mas... Kamu udah balik ke kamar. Takut ya tidur di luar. Takut ya tidur di luar. Kenapa, Mas? Udah tidur Mas ngantuk nih. Hmm... Ini tansi ya apa? Aduh... 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 Tadi... Ada yang mau leluk? Eh! Siapa kamu? Aduh... Aduh... Oh, BaBeh? Ente ngomong sekali lagi, BaBeh, 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 ini Engke ente, ini gak cuma pake buku nih, pake sendal nih Ini pake sendal nih Ya udah Beh, sabar Tunggu, Fer Handphone kamu kan kemarin ketinggalan disini Nih, kayaknya banyak telpon Ada yang nyariin ya Ya moza Aku kemarin sampai hari ini tuh sibuk banget ngerisain jenazah Pokoknya hari ini aku baru sekarang bisa kesini Sengaja, sengaja Sengaja Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh Usbek, adek apa nih? Sehat Ji? Alhamdulillah, sehat Ane mau nanya sama calon mantu ente Ya istahallallahu alajim ya Allah Apaan sih Ji? Siapa yang selalu mantu siapa ya? Ente ngomong jatuh sembarangan Ji, jadi orang tua tuh jangan marah-marah molo Gak usah ngajarin Ane ya Ane kan ente tau, ane siapa ya Ane Haji Sulaiman, alibade alisadaka yang lo profil Itu lulusan mana? Lulusan mana? Hehehe Mesir Ah iya, ente lulusan mana? Kampung Ji, jangan sosok ane ente Tapi ane gak darah tinggi ji Gak darah tinggi tapi ente susah Ngapain ente urusnya kemana? Cepet-cepet aja, cepet-cepet aja Ane minta tolong sama ente Jadi segera ente urus administrasi kepengurusan jenazah almarumah Bu Imah ya Biar besok bisa dijemput Ah, yaudah deh Kak Haji Ya Zah Aku tolong dia Amit, pamit Assalamualaikum 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 Kak Buen tau cewek dalam hotel ini gak? Namanya Rina Kemarin juga PRT nanya aku Terus nanya ke kontrakan lainnya Gak ada yang tau Tapi kamu udah tanya ke kampung lain Ya Sebenernya Reza dan Lala sudah cari di kampung sebelah Tapi Hasilnya masih nihil Hebal Jangan-jangan tuh ya Bu Marlina itu anaknya Bu Imah Beneran deh Soalnya mirip banget Kan kembar juga bukan Ya kan Mirip Tapi kalo memang anaknya Bu Imah Kenapa dia Gak ngenalin Bu Imah ya? Ya kan Bu Imah kan Pembantu Ya kan pembantu rumah tangga Kan sih Marlina itu kan dapetin orang kaya Kan gak mungkin dong aku Ibunya pembantu Pasti kan malu Ya Ada kemungkinan sih Aku pamit dulu ya Udah kan infonya udah kasih tau kan? Iya Kak Buen makasih ya Haa pulang Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Mbak Waalaikumsalam Mau kemana? Ah ini aku mau nganterin pesanan bunga Yaudah aku bantu ini Gak usah Bal Gak apa-apa Sorry Bal Gua harus ngantuin Rosa Karena gua sekarang kurir dengan Rosa Mal Tapi barusan kan gua Yang nawarin Rosa duluan Kenapa tiba-tiba lu nilonok? Ah sorry Bal Jadi kurir yang biasa nganterin bunga itu lagi sakit Makanya aku suruh Malik buat gantiin Malik jadi kurir kamu Disini Bisa 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 Jangan Sudah Siku Kok mereka jadi kelihatan lagi dekat? Oh Win Mas Assalamualaikum Bung Salam gimana Win Marisi masih beradikin kasus ini Mas Aku dibebasin sementara Soalnya buktinya gak cukup kuat buat ngapaku Win Cerita sama Mas Sebenarnya ada apa kemarinnya? Mas Dabi percayakan Kalau bukan Winnie pelakunya Mas percaya bukan kamu pelakunya? Ya mungkin karena Nabi Imas sudah tua terus gak sengaja kepleset Tapi Mas akan urus jenazahnya Karena sampai sekarang gak ada keluarganya dari Bi Imah yang mau ambil jenazahnya Karena dia gak punya siapa-siapa Enggak Mas Bi Imah itu punya anak Dan anaknya itu mirip banget sama Mbak Marlina Kakak Ipar kamu? Maksud kamu istri Mas ini anaknya Bi Imah? Win Kamu gak semua ngada-ngada Marlina itu anak yatim piatu Dia sudah ditinggal sama orang tua sejak di SMA Emangnya Mas nah sadar apa? Kalau misalkan Mbak Marlina itu Emang udah berubah semenjak Bi Imah tinggal disini Kayak ketakutan gitu loh Mas Kamu gak usah ngarang deh Win Gak usah malah bikin tambah masalah jadi besar Kacok kamu ya Kalau gitu aku bakalan buktiin bukti-buktinya aku Mas Ayo ikut Ayo ikut Mas Udah lah Win Kamu tuh mau ngapain sih Win Gak usah kamu ngada-ngada Gak usah mau bikin ribet masalah ini Tapi Mas aku tuh gak ngada-ngada Kemaren tuh aku bener-bener cari sendiri Fotonya tuh bener-bener Mbak Marlina Terus foto KTP-nya juga Dan yang anehnya lagi Mbak Marlina itu dari kemarin Pekin yang mecat Bu Imah terus Mana? Mana? Mana yang kamu cari? Mana coba cari disini ada atau enggak? Pas kemarin Bu Imah meninggal Mbak Marlina tuh gak nanya apa-apa Kayaknya dia gak nanya kronologinya Langsung nuduh aku gitu aja Kan aneh Mas Terus-terus ada gak? Ada atau enggak barang yang kamu cari? Enggak ada kan? Terus kamu yang nuduh Mbak kamu itu Sama aja kamu gak menghormati emas kamu Oh iya Jangan sampai Kakak Ibar kamu itu tau masalah kayak gini ya Nanti dia stres Yang ada ganggu kehamilannya Sej 똑같i Sampai berikutnya Jangan enone